Dugaan penyelenggunaan jabatan terjadi di Kabupaten Sigi, Kepala Desa Puluh, Kecamatan Dolo Selatan. Kabupaten Sigi melakukan penggantian perangkat desa tanpa didukung mekanisme dan undang-undang yang berlaku. Buntut dari penggantian perangkat desa tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Sigi memberhentikan sementara kepala desa yang bersangkutan selama 3 bulan. Halo Pemirsa, jumpa lagi bersama saya di channel edukasi seputar hukum. Nah sudah berulang kali saya jelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa kepala desa tidak boleh melakukan tindakan pemberhentian terhadap perangkat desa tanpa berpedoman pada prosedur dan mekanisme pemberhentian perangkat desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Pasal 5 Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Karena kenapa? Karena itu adalah merupakan tindakan melanggar hukum dan menyalahgunakan webinar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan pemberhentian terhadap kepala desa atas pelanggaran dalam hal pemberhentian terhadap perangkat desa. Hal itu dapat kita ketahui sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 26 Ayat 4 Huruf D Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah disitu disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pertama kepala desa berkewajiban huruf D menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Nah kemudian di Pasal 28 disebutkan ayat pertama kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat 4 dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Ad kedua, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Demikian juga kalau kita lihat di dalam Pasal 29 Huruf B dan Huruf C juga disitu disebutkan Kepala desa dilarang huruf C membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Huruf C menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. Kemudian Pasal 30 Ayat pertama, kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Ad kedua, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Jadi inilah yang dialami oleh teman-teman para kepala desa di daerah kecamatan Dolok Selatan, Kabupaten Siki, Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana mereka melakukan tindakan pemberhentian tanpa didukung oleh prosedur dan mekanisme pemberhentian perangkat desa. Jadi para kepala desa tidak menaati aturan dan menegakkan peraturan perundang-undangan, baik sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang desa, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan maupun yang telah diatur dalam peraturan bupati atau wali kota. Sehingga kemudian mereka diperhentikan sementara oleh bupati selama tiga bulan ke depan. Dan tidak tertutup kemungkinan juga mereka bakal diperhentikan secara permanen. Nah maka untuk itu sekali lagi saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian, kepada para kepala desa dimanapun berada, agar hati-hati dan cermat dalam hal melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa. Karena semua ada prosedurnya, ada mekanismenya, tidak boleh dilakukan secara sepihak dan atau secara sewenang-wenang. Karena resikonya bisa dikenakan sanksi administratif, bisa juga dikenakan sanksi pemberhentian sementara, dan hingga sampai pemberhentian secara permanen. Jadi saya kira itu ya penjelasan singkat dari kami semoga bermanfaat. Mari terus belajar hukum, agar paham hukum, dan taat terhadap hukum. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas. Dimana setelah dilantik pada bulan Desember tahun 2022 lalu, para kades di empat wilayah tersebut langsung melakukan penggantian perangkat desa, yang mana hal ini tidak sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Sampai jumpa di video selanjutnya.